Kura-kura yang cinta Di suatu hutan yang luas, ada kabar tentang ditemukannya kebun hutan oleh seekor keran. Berita itu tersebar ke semua pengguni hutan, tak terkecuali si kura-kura. Kura-kura yang terkenal binatang pun tak mau melewati kebun pisang tersebut. Setelah berhari-hari ia mencari, akhirnya ia pun menemukannya. Dia sangat terkejut dan terpesona melihat begitu banyak pisang matang di atas pohon, sehingga tak sadar akan keberadaan makhluk lain di sekitarnya. Kluk! Ada yang melemparnya dengan kulit pisang. Siapa yang melemparku? Hanya kurang-kurang sambil menengok kiri dan kanan. Hahaha, pergi kau dari sini. Ini adalah kebunku. Kata seekor kerai yang sedang asis memakan buah pisang di atas pohonnya. Dasar kau mahluk bodoh. Balet kura-kura dengan nada mengegek. Tak kerapun tak mau kalah. Hei kura-kura, jaga bicaramu. Walaupun aku bodoh, aku bisa membacat pohon ini dan menikmati begitu banyak buah pisang yang masak. Sedangkan kau tidak akan sangkeram. Hahaha, kura-kura malah tertawa mendengar ucapan sakra. Lalu kerapun menjadi bingung. Apa yang lucu? Kenapa kau tertawa? Tanya kera. Ternyata kau memang bodoh. Lemparanmu isai ku. Sekarang kau lihat burung di sebelah kananmu. Jawab kura-kura dengan percaya diri. Kera semakin bingung dibuatnya. Memang ada apa dengan burung itu? Tanya kera. Asal kau tahu, lemparanmu sama sekali tidak mengenaiku. Karena kau melemparku dengan kulit pisang dan tidak dengan pisang kuku. Jika tidak percaya itu dengan kulitnya, jawab kura-kura. Kera pun menuruti perkataan kura-kura dan melempar sang burung. Kluk, lemparan kera meleset. Benarkan apa kataku? Jawab kura-kura. Akhirnya kera mencoba melemparnya dengan pisang utuh. Lalu tepat mengenainya. Benar juga kataku. Jawab kera. Tanpa disadari, dia telah melembarkan si kura-kura. Nah, sekarang coba melembar aku dengan pisang itu. Ujar kura-kura meyakinkan si kera. Sambil ragu, kankera menggaruk-garuk kepalanya. Tunggu apa lagi? Kalau kau melemparku dengan kulit pisang, sekalipu itu, itu tidak akan terasa sakit. Kura-kura kembalinya ikan si kera. Akhirnya, kera pun melemparki kura-kura dengan pisang masak yang sedang dinikmatinya. Kluk, ahaha, kura-kura tertawa. Mana kemampuannya? Masa kau tidak bisa melemparki kepas sasaran? Seperti sebelum tadi. Kura-kura memancing kemarahan si kera. Awas kau, ancam si kera. Beberapa kali lemparan, takut pun mengenai tubuh si kura-kura. Kura-kura dapat menghindar dengan gesit sambil mengejek si kera. Tanpa disadari, telah banyak buah pisang diremparnya hingga hampir habis. Sang kera pun tutup asa dan baru menyadari bahwa ia tertipu setelah pisangnya hanya tinggal terpisah satu buah. Si kura-kura pergi membawa semua pisang yang kera lemparkan kepadanya. Kera aku lemas setelah tahu dirinya tertipu. Ia pun hanya bisa melangun dan memakan sebuah pisang yang terpisah. Akhirnya, si kura-kura pulang dengan gembira tanpa harus kusih memanjat pemen pisang. Oleh karena itu, janganlah mempunyai sifat sombong atau tak atur karena akan merugikan diri sendiri. Sampai jumpa. Terima kasih. Semoga bermanfaat.